Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali pada hari ini Selasa 16 Agustus 2021 Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah yang sempurna Kiranya kasih karunia dari Allah Bapak menyertai kita semua Nah saudaraku mari kita persiapkan hati kita untuk dapat mendengar rendungan firman Tuhan pada hari ini Kita boleh bersama-sama bersatu di dalam doa Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah gandamu, di dalam hidup kami seperti di surga Terima kasih Bapak kalau saat ini kami rindu lagi-lagi untuk mendengar firman Tuhan Kurapi kami, layakkan kami, kuatkan kami sehingga firman Tuhan yang kami dengar dapat kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Terima kasih Bapak ini setiap kami, engkau memampukan kami Rauh kudus mengajar, memberikan pengertian kepada setiap kami Kami bersyukur kepada mu ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Pada hari ini kita kembali mendengar firman Tuhan Saat ini kita mendengar firman Tuhan yang berjudul Keajaiban mengatasi kemustahilan Firman Tuhan ini tertulis dalam Masmur 114 Nah saudaraku mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan Dan saya akan membacakannya bagi kita semua Kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir Pada waktu Israel keluar dari Mesir Kaum keturunan Yaakub dari bangsa yang asing bahasanya Maka Yehuda menjadi tempat kudusnya Israel wilayah kekuasaannya Laut melihatnya lalu melarikan diri Sungai Yordan berbalik ke hulu Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan Dan bukit-bukit seperti anak domba Ada apa hai laut sehingga engkau melarikan diri Hai sungai Yordan sehingga engkau berbalik ke hulu Hai gunung-gunung sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan Hai bukit-bukit sehingga kamu seperti anak domba Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan Di hadapan Allah Yaakub yang mengubah gunung batu menjadi kolam air Dan batu yang keras menjadi mata air Amin Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Ada satu kata yang seringkali menjadi momok bagi orang-orang Yaitu kata mustahil Seperti ketika orang sakit parah Banyak yang bilang kalau sakitnya mustahil untuk disembuhkan Dan orang yang sedang mengalami kesedihan yang mendalam Stres dan putus asa Ketika krisis keuangan melanda dalam rumah tangga Dan sepertinya tidak ada lagi solusi Ditambah dengan pernyataan orang yang menyatakan bahwa keadaannya mustahil untuk dipulihkan Dan setiap orang yang mendengar biasanya langsung drop Saudara Iblis memang tidak pernah berhenti untuk melepaskan panah kemustahilan Kepada semua orang Agar mereka hidup dalam ketakutan Kekuatiran dan keputus asaan Saudaraku Di dalam masmur ini mengisahkan perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa Karena kasihnya kepada bangsa Israel Sehingga bangsa Israel dapat keluar dari Mesir Saudara Pada hari ini Mari kita melihat tangan Tuhan Yang telah menolong kita lewat peristiwa-peristiwa yang begitu ajaib Di dalam kehidupan kita Dalam perjalanan hidup kita Yang dipulihkan oleh Tuhan Mari bersyukur Semua keajaiban Dan juga jalan Solusi Yang tersedia bagi kita Di dalam Firman Tuhan ini Mari saya ajak kita untuk bersyukur Atas keajaiban Kemurahan Kebaikan Tuhan Di dalam hidup kita Jangan pernah takut Saudara Di dalam menghadapi apapun Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ahli Di dalam mengerjakan hal-hal yang mustahil Seperti Firman Tuhan Di dalam Yesaya 51 Ayat 10 Yang berkata Bukankah engkau yang mengeringkan laut Air semudera raya yang hebat Yang membuat laut Yang dalam menjadi jalan Supaya orang-orang yang diselamatkan Dapat menyeberang Saudaraku Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur Tuhan sanggup membangkitkan Lasarus yang sudah mati Dalam 4 hari Saudara Percayalah kepada Allah Dan andalkanlah kekuatannya Di dalam setiap proses yang kita alami Dan kita percaya Kita akan menang Di dalam menghadapi setiap Perangan Proses di dalam hidup kita Respon Kitalah Saat menghadapi setiap proses Dalam kehidupan kita Akan menentukan Menjadi apa Akhir dari kehidupan Setiap kita Karena itu Saudaraku Jangan pernah Membatasi Kuasa Tuhan Dengan logika kita Yang terbatas Sebab setingginya Langit dari bumi Demikianlah tingginya Jalan Tuhan Dari jalan kita Dan rancangan Tuhan Dari rancangan kita Amin Demikianlah rendungan firman Tuhan Yang dapat kita dengar Saudaraku Mari kita boleh belajar Lebih lagi Kita mempercayakan hidup kita Sepenuhnya kepada Tuhan Sehingga setiap Kemustahilan dalam hidup kita Akan menjadi keajaiban Yang Tuhan berikan Mari saudaraku Kita satukan hati Dan kita tutup Di dalam doa Bapak yang di surga Kami bersyukur Buat firmanmu Yang sudah kami dengar Firmanmu menjadi kekuatan Rema di dalam hidup kami Kami bersyukur Engkau terus berbicara Kami setiapkan Ini doa kami ya Tuhan Kami serahkan hanya Kepadamu Engkau menguatkan Meneguhkan hati kami Selantias Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Semangat pagi Semangat di dalam Laguan aktivitas Terima kasih telah menonton! Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati